Pemirsa salah satu lokasi banjir di Jakarta yang banyak menyedot perhatian warga adalah banjir di area parkir bawah tanah Plaza Yobi. Dan sudah ada rekan kita Sita Paprika yang berada di Plaza Yobi untuk melaporkan perkembangan terkini dari sana. Sita silahkan. Iya Tasya jika dihitung mulai dari hari Kamis hingga hari ini berarti sudah hampir sepekan peristiwa banjir yang mengenangi lantai basement gedung Plaza Yobi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Situasi terkini di gedung Plaza Yobi sendiri masih tampak sejumlah mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan upaya pemumpaan air dari lantai basement 3. untuk dikeluarkan di halaman gedung Plaza Yobi. Dari 3 lantai basement hanya tersisa lantai 3 yang masih tergenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Dan sesuai rencana kemarin hari ini telah dilakukan evakuasi 19 mobil yang ada di basement 2 yang kemudian ditarik dan ditaruh di halaman atau lapangan yang terletak di belakang gedung. di basement 3 yang nantinya akan langsung diderek oleh pihak asuransi. Kemarin sebanyak 28 mobil yang terendam di basement 1 juga telah berhasil dikeluarkan termasuk mobil box yang mengantarkan bahan makanan untuk restoran yang berlokasi di Plaza Yobi yang sempat menimbulkan bau busuk. Evakuasi mobil dilakukan pada pukul 3 sore dan ditarik keluar dari basement menggunakan 8 mobil derek dan dikumpulkan di sisi belakang gedung Yobi. Kondisi mobil sendiri kebanyakan tertutup lumpur dan tanah merah serta beberapa bagian mobil mengalami penyok akibat gesekan-gesekan antara mobil karena terseret oleh arus. Sebagian besar mobil yang terendam di basement gedung adalah milik karyawan yang bekerja di Plaza Yobi. Pihak manajemen gedung akan memberikan ganti rugi untuk pemilik mobil yang terjebak di dalam basement dengan menunjukkan bukti kepemilikan mobil. Dan ganti rugi ini disesuaikan dengan kondisi kerusakan masing-masing mobil. Sementara itu beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan yang berada di gedung Plaza Yobi sendiri sudah tampak mulai melakukan aktivitasnya meskipun belum berjalan normal. Dimana listrik di gedung Yobi sendiri sudah diaktifkan namun air masih dimatikan. Sebagian perusahaan juga masih memilih untuk meliburkan karyawannya. Seperti kita ketahui akibat banjir yang menggenangi basement gedung Plaza Yobi ini sendiri telah menimbulkan korban. Dua korban tewas dan juga dua korban selamat. Sementara itu yang bisa kami informasikan dari gedung Plaza Yobi, Tasya. Terima kasih.